Selamat datang kembali di Bintang Otomotif Yamaha lagi coba-coba kuatin dominasinya di kelas Kotek Bonser 150cc dengan lahirin NMAX 2021 Yamaha total banget buat update sosok all new NMAX ini Dan tentu gak sungkan sih si pin beragam fitur dan teknologi terbaru Misalnya aja nih fitur Y-Connect sampe Traction Control System buat keamanan si pengendara Malahan ada beberapa fitur yang justru lebih banyak ada di motor berkapasitas mesin besar alias Mugello Penasaran gak sih guys kira-kira fitur apalagi ya yang ada di motor terbaru ini? Tapi selain fitur, spesifikasinya ada apalagi nih? Simak video ini sampe akhir dan temukan jawabannya Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Yamaha NMAX ini evolusi dari versi sebelumnya Maka gak lupa dong motor ini tawarin posisi berkendara yang beda Dan bisa dibilang sangat nyaman Pijakan kaki lumayan nyaman soalnya kedua kaki kalian bisa dapet posisi normal atau bisa juga selonjoran Selain pijakan kaki yang nyaman, posisi stank juga udah disesuaikan juga guys Dan tingginya tentu gak ganggu posisi kaki kalian Tinggi tempat duduk NMAX 2021 ini bisa dibilang lumayan rendah Sekitar 765 mm aja Tempat duduknya juga punya permukaan yang makin lebar guys Permukaan tempat duduk yang lebar ini bikin pengandara sama penumpangnya jadi nyaman banget pas lagi kendaraan motor NMAX ini Tapi sayangnya kenyamanan ini gak berlaku buat sebagian pengendara berpostur di bawah 170 cm nih Kayak rata-rata orang Indonesia Yamaha NMAX generasi terbaru Tentu pake mesin generasi baru juga dong Teknologi blue core pun masih diboyong sama Yamaha biar motor ini jadi makin enteng Lantaran desain pada sasisnya diubah dan diganti sama mesin yang bahannya lebih ringan Gak lupa juga ada VVA alias variable valve actuation Tenaganya jadi makin gede plus bahan bakarnya jadi super irit Transmisi otomatis CVT yang berpendingin cairan Nah dari berbagai komponen di mesin ini Motor jadi bisa hasilin tenaga maksimum 11,3 kW pada 8000 RPM Dan torsi puncaknya sampai 13,9 Nm pada 6500 RPM Tapi buat ngembangin itu Yamaha gak ceroboh loh Buat tanemin sistem pengereman cakram di depan sama belakang Rem cakramnya yang dibarengin sama teknologi ABS dual channel ini Jadi bikin NMAX 2021 ini keliatan gak kaleng-kaleng guys Lahirnya Yamaha NMAX 2021 Kini bisa dibilang udah berlimpah ruas soal fitur dan teknologi yang canggih Yakni traction control system Buat kalian yang belum tau fitur yang biasa disingkat TCS ini adalah suatu perangkat keamanan berkendara yang bisa cegah roda belakang kehilangan traksi Apalagi pas lagi di jalanan licin atau berpasir Dan kalian kalau punya motor ini patut berbangga guys Soalnya NMAX 2021 jadi sekutik 150 cc pertama yang dilengkapin fitur ini Sistem konektivitas Y-Connect juga gak ketinggalan disematin di Yamaha NMAX 2021 ini Pakai fitur ini kalian jadi bisa pantau informasi motor cuma lewat aplikasi ponsel Notification alias terjadi masalah pada motor Maka kalian bakal dapet notifikasi di layar speedometer Nah panel meter NMAX 2021 juga informasinya jauh lebih lengkap Dari generasi sebelumnya dengan ukuran layar LCD gak terlalu gede Tapi pengendara tetep bisa lihat macam-macam informasi motor ini guys Meski gak sedikit orang yang bilang kalau desain Yamaha NMAX 2021 Sedikit mirip sama XMAX 250 Tapi kalau kalian perhatiin lagi tampilannya dibuat jadi makin agresif loh guys Lekuk bodinya terkesan lebih padat plus ada garis-garisnya yang tegas Selain tampilannya makin agresif Desainnya ternyata lebih sporty Tapi tetep gak ketinggalan kesan elegan Secara keseluruhan sih DNA dari NMAX generasi sebelumnya tetep dipertahanin ya guys Apalagi soal dimensi bongsor Bongsornya motor ini gak lupa ditunjang sama pelet diameter 13 inci yang sama kayak generasi sebelumnya Peletnya ini dibalut sama ban yang lebar Dengan ban depan berukuran 110x70mm dan 130x70mm Buat ukuran ban belakang Gak ketinggalan Bannya udah pake tipe tubeless kok guys Yamaha pasti udah bikin kalian ngiler kan guys Soalnya punya spesifikasi dan fitur yang upgrade dan baru Tapi masih dibanderol murah karena diproduksi secara lokal Yamaha NMAX 2021 dibanderol harga on the road Jakarta Mulai dari 29,75 jutaan rupiah Buat tipe standar 31 jutaan rupiah untuk tipe connected Dan harga paling tinggi sekitar 33,75 jutaan rupiah buat tipe connected ABS Gimana nih guys? Kalian ngilet gak sih sama skutik terbaru Yamaha NMAX 2021 ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!